Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati beliau Dan juga para ulama syafi'i Buru-buru kita Juga para ustad, para kiai Para ulama kita Dan seluruh ulama kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah kita pada siang hari Pada surah hari ini Di Jeddah Malam hari di Indonesia Akan melanjutkan Bahasan di Fatul Ma'in Kita sudah sampai di Fata'ah hudu ya Sudah ya abang Tes tes Ya Fata'ah hudu Kita sudah sampai di perkataan penulis Fata'ah hudu ma'atifin Lebih tepatnya bukan ma'atifin Tapi ma'atifa Ini buku saya salah Ma'atifa Thumma ghuslu raksin Bil'ifaduti Kemudian Dia Urutannya Membasuh kepala dulu Yang disunahkan Membasuh kepala dulu Bil'ifaduti Dengan menyiram Rambut Ba'adatah lilihi Setelah diselah Jadi rambut Itu diselah-selah dulu Baru apa? Baru disiram Diselah-selah dulu Baru apa? Baru disiram Itu kalau ada rambutnya Kalau enggak ya Berarti langsung Langsung disiram Walatayamunafihi lihuir atwa'ah Dan kalau seseorang Tangannya Dua-duanya masih berfungsi Maka tidak Ada kesunahan Tayamun Di rambut Atau di kepala Pertanyaan saya Apa dimaksud dengan tayamun? Apa yang dimaksud? Ya kanan dulu Jadi rambut Yang kepala Itu tidak ada Tayamunnya Tidak ada sunah kanan dulu Artinya apa? Kita Membasuhnya barengan Semua Zer Tangan juga Menyelahnya barengan Oke Mungkin kondisi normal ya Kalau aktor Kalau dia Tangannya Salah satunya tidak berfungsi Maka baru disunahkan Kanan dulu Jadi kalau tangannya tidak berfungsi Misalnya tangan kirinya tidak berfungsi Cuma tangan kanan Maka baru disunahkan kanan dulu Karena tidak bisa dua-duanya Iya tidak? Benar ya? Baru kanan dulu Jelas nih Jelas nih Tapi kalau tangannya dua-duanya berfungsi Maka kepala diapain? Barengan Itu mau gue slush Jelas habis ini? Jadi kalau aktor justru disunahkan kan Kalau enggak aktor Enggak tangannya Dua-duanya berfungsi Akto ini Akto itu apa? Akto Buntung Semoga aku jaga teman-teman Seperti itu Oke Ada penulis Kemudian Abis kepala apa urutannya? Dia siram Bagian kanan Dan bagian kiri Oke Kemudian Udah siram kanan dan kiri Baru Dipijat-pijat Jadi penting ya Aturan yang Paling ideal menurut ulama Syafi'ah Itu Siram dulu baru pijat Jadi siram kanan Oke Bagian tubuh kanan Semuanya Kemudian siram bagian tubuh kiri Semuanya sampai kaki Baru pijat-pijat Hmm Dan pijat-pijatnya apa? Lima Tasi luhu Yaduhu min badani Pada yang Dia nyampe tangan Jadi yang bisa dicanggau oleh Tangan Kalau enggak bisa dicanggau dengan tangan Gimana? Maka Disunahkan juga apa? Disunahkan Dengan alat bantu Misal sikat Disini disontohkan Kayu Gitu ya Berujan menikhila Fiman au jabahu Agar kita keluar dari Problem Perbedaan pendapat ulama Ada yang mewajibkan Mijat-mijat Jadi Saya tanya teman-teman Apa hukumnya Mengeles-ngelus Anggota tubuh Saat mandi wajib Apa hukumnya? Dalam adr syafi Apa hukumnya? Dalak Dalak Ini meminjat-minjat Menekan-menekan Anggota tubuh Saat mandi wajib Apa hukumnya? Tolong dijawab Oke Pakai chat teman-teman Jawab Pakai chat Biar Biar lebih banyak yang jawab Dan juga enggak Lebih tenang Belum tahu Oke Bagus Setengah jawaban Dia setengah jawaban Tapi pahalanya Bisa lebih besar Daripada jawaban Dan menghormati ilmu Ada jawaban lain Apa hukum sunnah? Tadi kata Mas Kavi sunnah Betul Jadi menekan-nekan Anggota tubuh Saat mandi wajib Itu hukumnya sunnah Artinya Kalau ada orang Nyemplung ke Sungai Dengan niat Mandi wajib Dia enggak apa-apain Terus keluar Dan air tersebut Menjangkau seluruh Anggota tubuhnya Keluar Abis itu dia Sah enggak Mandi wajibnya? Sah Sah Dikit aja ya Sah Jadi dia enggak Enggak Nek-nekan Gitu Tapi Ada ulama Mewajibkan Siapa yang Mewajibkan? Katanya wajib Ditekan Lulus-ulus itu Wajib Itu Imam Malik Mewajibkan Maka Agar kita enggak repot Ini Imam Malik Serius juga Kalau bilang Kita aja kadang Enggak sekelas Imam Malik Kita ngeri-ngeri juga Ada ulama Berpendapat Misalnya Sesuatu amalan Wajib Menurut sebagian ulama Sunnah menurut ulama Kita ngeri juga Walaupun kita meyakini Sunnah Ngeri juga Kalau kita enggak lakukan Karena Ngeri-ngeri Sedap kan Itu ada yang wajibkan Atau perbuatan Makruat Dan haram Gitu Kita menguatkan Mendapat makruh Tapi ngeri-ngeri juga Ada yang bilang haram Nah ini sekelas Yang bilang wajib Ini sekelas yang memalik Makanya kita Betul-betul berhati-hati Dan Dengan demikian Disunnahkan Tapi tidak wajib Karena kita yakin Tidak wajib Tapi disunnahkan Keluar dari perbedaan Pendapat tersebut Agar lebih tenang Lebih aman Itu apa? Cari aman Kita Kita Jelasnya Apa kaedahnya? Apa bunyi kaedah fikir? Bahwa Kalau ulama beda pandangan Seperti kasus ini Misalnya Maka kita cari aman Apa bedanya? Apa Apa teks Tekst kaedahnya? Apa teks kaedah fikir? Bunyi gimana? Menyebutkan bahwa Kalau ada perbedaan Kita harus cari aman Kita disunnahkan Cari aman Al-Khuruju Minal khilafi Mustahabun Bagus Al-Khuruju Minal khilafi Minal khilafi Mustahabun Keluar Dari Dari perselisian Perulama itu Disunnahkan Jangan cari masalah Jangan cari masalah Allah Baik Oke Dalilnya Madhav Shafi apa? Kok Kata Madhav Shafi Nggak wajib? Dalilnya adalah Karena Secara bahasa Membasuh itu Tidak Mengharuskan Dalap Nek-neken Nggak Namanya sebut Membasuh Mandi Itu cukup Nyiram Cukup air Menjangkau Semua tubuh That's all Sudah cukup Dan Dan Nggak ada Dalil khusus Mengharuskan Dalam Jadi Nggak wajib Tapi kalau Sunnah Oke Lanjut Wah taslis Disunahkan juga Masih sunnah-sunnah Mandi Taslis Apa taslis Masih ingat nggak? Apa itu taslis? Apa itu taslis? Taslis Bukan Trinitas Yang Mentiga kalikan Mentiga kalikan Taslis apa? Mentiga kalikan Jadi Lihos Djamil Badan seluruh tubuh Tiga kali Jadi kalau Mani disunahkan Tiga kali Tiga kali Begitu juga Tiga kali Dalam hal apa? Dalam hal Dalak Basma Alak Jikir Setelah sama Berarti lebih tepat Di sini Wadalki Di buku saya Wadalku Salah Wadalki Situ apa? Wadalki betul Di buku saya Wadalku salah Wadalki Teransional Ya karena Ya gimana? Jadi Maktuf ala Alapa nih? Ala wasli Mantuf ala Apa doa selaman di wajib Itu apa? Apa doanya? Apa zikiran selaman di wajib? Apa? Apa? Ada yang tahu nggak? Yaitu Apa? Apa? Allah Ada berapa berarti? Ada berapa? Ada berapa? Ada lima Yang pertama Asyadu ala 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 al dibaca setelah dulu. Sebenarnya beras jernih, air tohon, air mutlak. Menggunakan dia ngapain? Dia gerakkan badan tiga kali. Tiga kali. Gerakkan semua badan tiga kali. Maka udah, dia keluar, sudah dianggap main di besar. Mohon maaf. Dan sudah apa? Sudah melakukan kesenahan tatlif tiga kali. Jelas sampai sini ya? Jelas ya? Bahkan wailam ya mumpul kodamaihi ilam maubdi'in akhara alal ujah. Maka menurut pendapat yang lebih kuat, meskipun dia gak geser, gak pindah kaki, gak pindah kakinya itu bergeser ke samping. Kenapa? Karena karena dia dengan demikian air masuk ke kakinya. Dia gerak-gerak itu udah masuk. Oke. Lanjut. Kemudian kata penulis. kemudian disunakan juga saat mandi menghadap kiblat. Apa mu'ala maksudnya? Ada yang tahu? berkesambungan juga ya. Berkesinambungan. disisipan ini. Itu antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lain karena dalam manjur jurnuk, mohon maaf, itu semua anggota tubuh itu satu odo, satu anggota, satu bagian. Oke. Jadi dia jangan, dia gak apa-apa sih, gak apa-apa. Dia mandi setengah badan dulu, setengah lagi siang. Boleh-boleh juga. dan sah. Meskipun bahkan dia ada batal wudhu di tengah-tengahnya. Karena ini kan mandi wajib. Yang penting jangan sampai ada hadas besar di antara keduanya. Tapi disunakan jangan diseling. Disunakan. Mu'ala disamu. Ntar ku takul mibilah aja disunakan juga. Gak ngomong, jika ada kebutuhan. Disunakan saat mandi, diem gak ngomong, jika ada kebutuhan. Disunakan juga. Enggak. Andukan. Kalau gak ada huzur. Kalau ada huzur, semisal apa? Misal huzurnya dingin banget. Nah, dia andukan. Tapi kalau enggak, disunakan tidak. Bersama zikir yang mengiringi. Dila huzurin. Lua tarf utansif ma'atuf ala takallumin. Wattusan syahadatani al-mutaqaddimatani dibuntui. Ma'amakumma. 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 Baca. Sebagaimana sudah dibahas di undu. Bersama zikir yang mengiringinya. Tadi sudah sebut. Dibahang usir juga. Dibaca apa yang setelah huzur. Dibaca setelah mandi wajib. Wa'alla yautasilah lijanabatin awirihah. Dan. Disunakan dia. Supaya. Dengan air yang. Apa itu? Air rokit tadi. Air yang tenang tadi. Air yang tidak mengalir. Dia agar. Menindari. Mandi di air yang tenang tersebut. Karena. Air tenang nanti jadi. Jadi mustama. Repot. Kayak gitu. Itu maksudnya. Di buku kalian apa? Mana mana? Disini saya ada. Ada sekurang. Wa'allafus lijanabatin awirihah. Lanjut. Kaludu i fima in roki din lam yas temhir. Dan. Dia sunakan juga. Tidak bermandi. Tidak bermandi untuk. Mandi light. Atau. Air yang tenang. Air yang tidak banyak. Lam ya stop here. Air tenang tapi gak banyak. Kalau air tenang banyak. Seperti danau gak masalah. Air tenang danau. Kalau lembut. Tapi kalau tenang. Yang ada. Ada yang? Yang terlalu. Ini. Air yang muncul dari mata air. Mata air tersebut mengalir. Gak mengalir. Mata air itu. Belum saja. Kita makhluk tuh. Mandi disitu. Mandi di dunia. Atau bahkan. Udo. Dengan maniat. Masukkan air. Jadi nanti airnya jadi mustama. Pastiin orang. kalau sedikit, kalau enggak juga kalau misalnya banyak tetap makruh juga, karena bagaimana ada kelarangan, kemakruhan yang Nabi S.A.W. sudah sampaikan jangan mau kalian mandi di air tenang yang tidak mengalir karena orang nanti agak berisih kan, di bekas di orang karena dia mungkin ada kesan kalau ada orang mandi Jumat mandi Jumat mandi Jumat, hukumnya apa? mandi Jumat mandi Jumat ini mandi untuk mandi Jumat mandi di hari Jumat untuk dan hukumnya apa? hari Jumat hukumnya apa? sebagian Nabi S.A.W. kan aku mau sunnah nanti teman-teman mungkin akan mempertanyakan ya gimana aku mau sunnah? sementara hadisnya gimana bunyinya? uslo yomil Jumat wajib jimun narku limuh jimun mandi Jumat setiap orang yang sudah balil gimana? teks hadisnya gitu mandi hari Jumat wajib atas orang yang sudah balil tapi mandi Jumat bilang hukumnya sunnah bahkan empat mandi Jumat bilang hukumnya sunnah bahkan Ibn Hazm bilang hukumnya sunnah oke terus gimana? Nabi bilang uslo yomil Jumat wajib narku limuh tarik mandi hadis Jumat wajib atas setiap orang yang sudah balil kok bisa? hadisnya bilang wajib ulama sebanyak itu bilang gak wajib ada yang bisa kasih penjelasan gak? oke bagus menjambah karena ada hadis lain man man tawad doa man tawad selayam jumat pabih wan imat waman tawad fal uslu aktual gitu ya dan siapa mandi hadis itu yang bagus kalau dia cuma udah doang ya gak apa-apa mandi lebih utama itu bagus ada seperti itu tapi gimana di belom kajibun wajib gimana istilah wajibun itu dalam bahasa Arab itu zaman Nabi itu belum menjadi istilah fikih wajib itu artinya dikerjakan berpahala ditinggal berdosa belum belum jadi istilah fikih hukum taklifi belum wajibnya secara bahasa ditekankan maka itu maksudnya secara bahasa ditekankan kenapa harus gitu kok dimaknai begitu ya karena ada hadis barusan jelas ya jadi hadis barusan itu sorry wajib yang terfahaminya wajib beneran menjadi wajib arti ditekankan jelas ya itu nanti bisa teman-teman lihat di di Arisa jadi kalau dia oke sekarang mandi jumat sunah udah jelas mandi jumat hukumnya apa sunah kalau dia niat gabungin dua-duanya gimana hukumnya gabungin mandi wajib dan mandi sunah hukumnya gimana digabungin niatnya dua-duanya kata penulis has sholah maka dua-duanya tercapai dan ini salah satu contoh ya bahwa aman sunah dan amalan wajib kerjakan barengan dengan satu perbuatan dua niat satu wajib satu sunah sah dua-duanya tentu lain dalam adab syafi apa misalnya tentu lain dalam adab syafi seperti ini karena ada sebagian orang yang dia memutlakan kalau campur sunah gabungin satu niat satu perbuatan dua niat satu perbuatan gak ada dua-duanya tentu gak sayang sunah tentu gak sayang wajibnya ada yang memutlakan demikian ini kalau dia pakai pendapat itu silahkan-silah saja buat pendapat dia tapi seolah-olah itu ijema enggak dalam adab syafi enggak gitu gimana contohnya bagus manjabat tadi contohnya puasa kodo dengan puasa syawal aduh puasa kodo dengan syawal apa-apa dalam adab syafi puasa wajib campur wasu satu niat gak masalah mau ada sepuluh niat puasa kalau bisa emang sah-sah juga syawal seneng kemis apa lagi itu tengah bulan gitu kan puasa daud digam-gam kalau bisa gak masalah yang penting semuanya diniatkan ya yang penting jangan lupa diniatkan dan niatnya untuk puasa sunah kapan deadline-nya kapan deadline di puasa sunah zuhur bagus deadline-nya zuhur ingetin ya deadline-nya zuhur jadi bukan subuh kalau puasa wajib deadline-nya subuh kalau puasa sunah deadline-nya zau enggak zawal ya ini zuhur maksudnya sebelum zawal maksudnya kalau zuhur udah gak bisa misalnya temen-temen belum makan belum makan tapi sampai zuhur abis-sah juga niat puasa gak bisa dalam adab syafi gak bisa memang ada ulama lainnya yang bilang bisa juga sampai mau maghrib juga ada dikit lagi bisa juga tapi kalau adab syafi sampai zuhur oke dan dadinya sudah dijelaskan di pertemuan lain Allah bukan di pengajian mua ini oke jadi itu ya hasallah jadi itu contoh lain contoh lain misalnya gimana sholat suhu sekaligus sholat tahiyatul masjid bisa gak dapet dua-duanya dapet dua-duanya jadi memutlakan itu kurang-kurang tepat dia ada rinciannya memang rinciannya mungkin gak mudah mencari patokan patokannya apa tapi setidaknya dimutlak-mutlakan paham ya kalau belum bisa dapet kuncinya apa sih benang merahnya yaudah jangan mutlak-mutlak seolah seluruh rama sepakat bahwa amalan wajib digabung niat dengan amalan sun dalam satu perbuatan dua niat gak sah dua-duanya atau gak sah salah satunya jangan begitu dalam antar syafi ada hal-hal terbentuk yang bisa dan dalam kehidupan sehari kita juga tidak mungkin bahwa kalau ada orang sholat wajib dengan niat dengan memberi contoh teladan itu sah padahal memberi teladan itu sholat untuk memberi teladan sunnah digabung dengan niat sholat itu wajib tapi jelas demikiannya dan lain-lain contoh wa ingkanan afdollu ifroda kulin ini di buku saya ifroda ifroda teman-teman apa ini buku teman-teman wa ingkan mana sih mana sih oh yang atas gimana nih ada yang mengkritisi saya disini menurut saya yang benar ifroda wa ingkanan afdollu ifroda kulin bikuslin meskipun yang lebih afdoll masing-masing mandi sekali-sekali itu jelas lebih afdoll dah kalau ada bicara afdoll kita kan tadi gak basah afdoll-afdoll kita basah apa enggak kalau mau afdoll jelas pisahin aja lebih tenang sama kayak puasa kodoh dan syawal kalau mau afdoll jadi pisah selesai itu kan afdoll oke dan kalau adol mana yang duluin mana yang duluin mandi jumat dulu atau mandi junep dulu mana yang duluin nah mana duluan mandi junep dulu bagus mandi junep dulu demikian tapi kalau dia niat salah satunya aja ya niatnya salah satunya maka ya cuma itu aja betul yang nafis kenapa nih telat terus jawabnya suara ini telat nyampe Bandung bagaimana baru kemudian lanjut kalau dia junep kalau dia berhadas kecil berhadas kecil kemudian junep misalnya dia maaf menyentuh istrinya oke kulit menyentuh kulit hadas kecil kemudian berhadas besar atau dia tidur hadas kecil kemudian berhadas besar mimpi basah kemampung maaf maka disini dia cukup mandi sekali aja cukup sekali mandi dan itu sudah menghilangkan hadas kecilnya otomatis meskipun dia gak niatkan dia cuman niat cuman niat mandi wajib aja itu sudah tercover hadas kecil karena kaedahnya kalau hadas besar ilah maka hadas kecil ilah juga kaedahnya dalam gimana apa yang mewajibkan dua hal yang satu lebih besar daripada yang satu lagi maka umumnya yang kecil masuk yang besar umumnya dahul ahduhum fil akhari walibah memikin teks kaedahnya jadi seperti itu oke ada pertanyaan tapi sebelum ketanyaan meskipun dia saat mandi gak mengurutkan awal tubuh jadi mungkin ada pertanyaan kalau wuduh kan bukannya harus tertib harus urut muka dulu ya gak tangan dulu kalau mandi kan gak ngurut apa kalau dia mandi yang sekaligus ngilangin hadas besar terus hadas kecil tersebut harus ngurut juga benar gak harus urut gitu ya kaedahnya tadi ada di kitab saya ingat sekali lu gak hafalin kaedah-kaedahnya tahun 2010 kayak di al-ashbah ada 40 kaedah yang disepakati bikin listnya terus hafalin kalau lebih sama contohnya lebih bagus memang agak agak random kaedahnya itu yang saya kurang suka tapi itu kunci banget al-ashbah naldir kan buku terbaik bahkan lintas madha pun dia masih yang terbaik badaskan pengakuan ulama di luar madha shafiq oke lanjutnya faraun disunahkan bagi orang yang junub wanita had dan nifas kalau darahnya lagi terputus tapi belum mandi disunahkan apa dia bersihkan mohon maaf kemaluannya dan disunahkan wudhu kalau mau tidur makan dan minum gitu disunahkan misalnya darahnya lagi berhenti gak mengalir belum mandi maka disunahkan yang tadi disunahkan yang tadi oke misalnya kan ada jarak ya antara wanita bersih dari hand tapi belum mandi atau bersih dari nifas belum mandi ada jarak itu disunahkan dibersihkan mohon maaf kemaluannya junub juga sama ya kemudian dia wudhu kalau mau ngapain mau tidur mau makan mau minum disunahkan tapi tidak wajib ya dan dimakruhkan melakukan yang tadi itu kalau dia gak kalau dia gak wudhu tapi ini kalau udah junub yang yang junub jelas ya kalau perempuan hat dan nifas itu kalau udah berhenti daerahnya aja kalau belum berhenti daerahnya gak disunahkan ini penting jadi tadi kata-kata ba dan kito idam ihima itu penting koit disitu penting karena kalau dia dalam kondisi hat masih hari-hari hat biasa tengah-tengah hat maka dia gak disunahkan berwudhu dan di hendaknya dia tidak menghilangkan sebelum mandi jadi dia lagi kayak tadi disunahkan keselawasi mas-masa junub tidak apa namanya tidak potong rambut tidak gunting goku tidak juga membuang darah kenapa? karena ini disunahkan terutama ini dua pertama lebih terang itu jangan cukur rambut kalau lagi junub lagi hat lagi nifas gak gunting goku tapi ini hendaknya aja hendaknya karena apa? hikmahnya kata imam ghozali karena dikatakan karena nanti mereka akan kembali di akhirat dalam kondisi junub jadi nanti kuku kita rambut kita datang dan kemudian nuntut kita kenapa kalau kita dipotong dalam kondisi junub memang ini bukan hadis yang terang ini hanya yukol kata yang ghozali yukol pakai kata pasif lagi tapi ya lanjut boleh gak sih mandi gak pakai baju sama sekali boleh gak? nah gak pakai baju boleh gak pakai baju buka aurat saat mandi boleh kalau dia sendiri kalau dia sendiri atau kalau bersama dia orang yang boleh melihat auratnya seperti istrinya atau bunda wanita itu boleh wasat wasatru afdolu tapi lebih afdol lagi mandinya dalam kondisi pakai penutup aurat saya gak sekali dulu waktu kecil pernah baca buku dia ngajarin atau ngajarin sunah yang bagus itu tetap pakai penutup aurat jadi baju khusus mandi baju khusus mandi baju ini memang dibasa bahasanya tapi dia khusus mandi kayaknya baju untuk berenang gitu baju ada khusus berenang ini baju khusus mandi itu lebih afdol jadi gak gak buka baju semesta oke dalil bahwa lebih afdol menutup aurat lebih afdol yang tidak wajib adalah hadith Nabi SAW di mana bahas bin hakim Nabi katakan padanya bahkan termasuk dari istri ini dan dari budak-budak dan maksudnya dijaga juga dia mengatakan dia mengatakan gimana kalau kita sendiri Allah lebih berhak untuk kita malu dari hadith hadith next mungkin ada pertanyaan ngapain kita menutup aurat sementara Allah kan mahal melihat Allah ngapain jawabannya sama kalau sholat juga kalau sholat menutup aurat kalau sholatnya enggak Allah juga ngelihat nah ini di buku saya kenapa ada ilahnya saya juga ngapain ihfat aurat ilah min ini gak ada ilah parah ilah ilah cuali dari istri kalau istri enggak apa enggak masalah kalau dengan istri budak wanita tapi kalau sendiri nabi ditanya gimana kalau dia sendiri Allah lebih berhak untuk dia malu dia malu darinya tapi disini enggak mewajibkan hanya lebih berhak lebih bagus oke tadi ada pertanyaan gimana kan Allah juga mahal melihat tutup aurat juga Allah mahal melihat jawabannya sholat juga gitu kita tutup aurat kepada Allah mahal melihat tapi sebenarnya esensinya adalah betul Allah mahal melihat meskipun kita tutup aurat Allah melihat apa yang di dalam ini Allah kan melihat semua mubsorat semua mahu judat dan semua semua mahu judat Allah melihat tapi hikmahnya adalah karena kita lebih beradab kita jalankan perintah Allah kita beretika pada Allah itu saja Allah nyuruh kita tutup aurat sama disini sama perempuannya pakai mau kena kalau sholat sendiri kan Allah mau melihat Allah melihat rambut saya iya tapi kan kau lebih beradab di depan Allah itu esensinya jalankan perintah itu lebih-lebih jelas ya oke nah kalau dia mandinya tidak berpakaian sama sekali disunahkan dia berdoa dulu berdoa dulu sebelum masuk kalau mandi agar jin enggak dapat melihat terutama doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim ini doa kalau mandi atau buang apa namanya membuka aurat seperti ini oke tentunya ini pembahasan mandi kalau buang air buang air agak sulit buang air agak sulit pasti harus buka buka aurat ini buka demikian di maafkan dan memang pada akhirnya buka aurat dalam hal ini boleh tentu fi khul wah kalau gak kelihatan orang lain tapi kama haruma fil khul wati bila hajat tapi membuka baju artinya tidak menutup aurat dalam kondisi sendiri meskipun tanpa ada kebutuhan ini hukumnya haram mantap syafi'i apa hukumnya di kamar sendiri yang gak pakai baju sama sekali dengan baju gak ada yang melihat hukumnya haram dalam antap syafi'i kalau gak ada kebutuhan hukumnya haham tapi kalau ada kebutuhan hukumnya boleh seperti kepanasan seperti mau mandi tadi atau seperti bajunya lagi di temur misalnya contoh atau seperti dia bersama tapi yang haram itu bukan membuka aurat semua perempuan berarti gak boleh buka rambut rambut kenapa enggak yang dipanggung kemudian para perempuan pada jumlah terus enggak yang masuk dengan tidak boleh haram misalnya haram membuka aurat besar itu kalau laki-laki mohon maaf yang diharam dan diubuka sendiri adalah mohon maaf kumpul dan kumpul jadi kalau laki-laki pakai celana pendek di rumah sendiri sangat pendek pakai celana dalam saja itu masih enggak apa-apa tapi kalau dibuka maka hukumnya haram itu ada kebutuhan kalau perempuan sebatasnya antara pusat dengan lutut antara pusat dengan lutut berarti perempuan kalau ngakar diurus enggak masalah dia membuka selain daripada antara pusat dan lutut kita enggak masalah pusat dan lutut kalau enggak ada kebutuhan enggak boleh kita akan dibuka jelas ya jelas nih poinnya jelas coba saya ulang saya tanya apa hukumnya kita pakai apa-apa saat mandi apa hukumnya tes tes boleh apa hukumnya tidak pakai apa-apa saat mandi tapi bareng teman kerja bareng teman bukan mahrum bareng teman kuliah contohnya teman kos bareng teman kos bukan mahrum apa hukumnya dapat baju apa-apa atau haram apa hukumnya kalau dia sama sama istrinya sama suaminya apa hukumnya kalau dia sama suaminya dapat boleh apa kalau lebih akdul mana dia enggak pakai apa-apa atau dia pakai penutup lebih akdul mana lebih akdul dia tutup aura atau dia akdul kayak orang berenang orang berenang kan ada bajunya sama buat mandi bisa sebenarnya dibikinkan terus kalau di kamar sendiri di rumah di rumah kuliah contoh apa hukumnya enggak pakai baju apa-apa sama sekali enggak pakai baju apa-apa apa hukumnya hukumnya haram kecuali kalau ada kebutuhan misalnya kebutuhan apa contohnya kepanasan kemudian apalagi bagi bagi kemur atau atau mandi tadi misalnya kemudian yang enggak boleh diperlihatkan apa laki-laki boleh perempuan boleh enggak lepas cipap kalau lagi sendiri di rumah boleh enggak lepas perempuan lepas cipap boleh laki-laki apa hanya memaaf kukul dan rumur laki-laki pakai kanan dalam boleh enggak di rumah masih pun enggak kebutuhan boleh kalau perempuan apa petisannya antara pusat antara pusat yang kedua kita di itu ya wa halal fiha li adana warra bin kamaya wa sanih wa sanih syarat kedua dari sholat kita dari panjang itu hanya tohar tohar al-hadaf syarat kedua adalah bala syarat shat salat tohar to badan ini versinya badan wahmin hudha hifra kami wal-af fi wal-laini termasuk juga versi dari nazis bagian dalam mulut bagian dalam hidung dan bagian dalam mata jadi jangan sampai itu ada nazis dan muz dari nazis misalnya dia makan sesuatu najis, contohnya dia mau shafir, gak ada makanan sama sekali, dia kelaparan mau mati oke, yang ada bangkai, dia makan bangkai, bangkai najis gak, makanya najis dia makan, maka kalau mau sholat dia harus kumur kumur dia hilangin itu najis, dia masukin perut gak apa-apa, najis di perut gak masalah ya, oh kalau gak boleh dengan najis gimana dalam perut najis, makan halal pun ke perut dari najis di prosesnya, enggak maksudnya bagian mulut, bagian dalam hidung, dan bagian dalam mata ditambah sebagian ulama shafi'i itu, bagian dalam kuping termasuknya, intinya bagian-bagian empat lah, mulut, hidung, mata kuping kalau bagian dalam perut enggak lah, gimana lah, emang dalamnya najis, gak masalah, tapi harus bersih badan wa malbusin, mungkin juga bersih pakaian, cuci dari kotoran dan dari najis, dari cuci dari najis wa wairi man kulli mahmulin lahu wa illam niyat harak wiharakati mungkin juga harus, suci juga dari najis, misal sesuatu yang dia bawa, dia badannya bersikap najis suci medis, dia badannya suci medis, tapi dia gendong anak yang popoknya ada percina tidak ada percina, maksudnya popok ada percina, di popok ada percina urinnya di topor, kalau berisi ada ya, tak penuh udah, itu gak betul gak saya? Bener gak? itu kalau digendong berarti problem kalau dia gendong sebentar anak kecilnya dia berpopok, popoknya ada urin maka berarti rupa berarti tidak salah-salah meskipun dia tidak ikut bergerak bersama gerakan seperti misalnya sejadahnya ujung sejadahnya ada najis dia pakai sejadah, ujung sejadahnya ada najis emang kan dia kan sejadah kan dia pakai untuk sholat alas, dan di ujung sejadahnya ada najis kan tidak bergerak bersama gerakan itu bikin sholatnya tidak usah karena bersambung sama dia kalau dia sholat terus ujung bajunya ada tali jadi bajunya ini benangnya terurai terus benangnya ditarik sampai ditaruh di najis 10 meter oke jadi ada orang sholat bajunya terurai sampai benangnya terurai terus benangnya ditarik tarik 10 meter terus ujung benangnya ditarik di mana? mohon maaf di najis terus nyambung terserah abangu gom sholatnya abangu gom sholat ilasan juga karena dia bersambung dengan hati delasan disini temen temen belasnya ini berasa Urin tadi Urin 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 berasa enggak ini Masalah itu masih pakaian dia, benang nyambung panjang itu masih pakaian dia, benang itu masalahnya. Tadi sejarah juga sama. Nyambung. Kasih bersama ini, jelas ya. Gue maafin lah, tapi itu najisnya nggak dimaafkan. Kalau najis dimaafkan contohnya apa? Kotoran cicak, itu dimaafkan. Mungkin sering ya, saya sering lihat di Indonesia dulu kotoran cicak. Karta kita, itu dimaafkan. Apa lagi dimaafkan? Najis yang nggak kelihatan, itu dimaafkan. Oh iya, oke. Palatasi sholat, ma'ahu walau nasihan. Maka kalau ada orang, dia ada najis, terus dia lupa. Dia tahu ada najis di bajunya, terus dia lupa bersih. Terus sholat keingetan, oh iya tadi dia najis, belum bersih. Apa hukum sholatnya? Nasa sholat. Tahu jahilan di wujud. Atau dia nggak tahu. Ya nggak tahu ada najis, dia sholat-sholat aja. Selesai sholat ada teman yang bilang, Wih bro, kenapa? Ini baju kamu pas kamu sholat pada najis. Masa iya, 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 iya. Saya nggak tahu tadi. Sholatnya sangat. Sholatnya sangat. Sholatnya juga gak salah. Kalau bikini muktiran. Atau dia, dia tahu. Dia tahu, dia inget. Itu ada najis. Cuma dia nggak tahu kalau itu membatalkan sholat. Setelah sholat, dia dikasih. Eh, saya nggak tahu. Saya nggak batal. Nah, maka nih, batal setelah sholatnya. Tentu ini maksudnya ya. Adalah kalau dia tidak mengatakan ulama yang mengatakan itu nggak masalah. Misalnya, ada suatu hal ya. Jangan ulama, Jangan ulama lain bukan najis. Kalau dia memang selama taklit pada pendapat ulama yang mengatakan itu bukan najis. Maka nggak masalah. Tapi kalau dia misalnya, Emang nggak tahu. Jadi nggak taklit ke ulama yang lain. Baru membatalkan sholat. Jadi ini apa ini? Dan pakaiannya. Dan kita berdasarkan hadis metakunal. Apa hadis metakunal ini? Tidak akbalatil haidu ini. Tidak akbalatil haidu itu fadaih sholat. Kalau sedang haid, maka tinggalkanlah sholat. Kalau sudah suci, Maka bersihkanlah darah haid dan sholat. Kami dari situ, kata para ulama, Bahwa perempuan had yang daerah haidnya itu rajis. Itu mengenain pakaian dia. Mungkin belum ada pembalut dan semisal. Belum canggih. Maka kemudian, Setelah haid selesai, Nabi suruh bersihin barahnya. Kemudian sholat. Berarti apa? Seharapnya sholat adalah Harus bersih itu pakaian dari kami. Mantap nggak? Pendalilan dari situ mantap nggak? Tuan-tuan paham nggak? Dan menariknya penulis cuma bilang Dan cuma bilang dan berdasarkan hadith Yang dirulikan oleh Bukhul Muslim. Ya hadith ini bukan apa hadithnya, Tapi soalnya membuat kita terpancing. Apa hadithnya dimaksud? Tapi ternyata itu maksudnya. Walayaduru muhaidhatu najis ini badannya. Dan, Kalau ada najis sejajar dengan badannya, Nggak masalah. Misalnya contohnya. Contohnya, Lagi. Nanti ada contohnya. Lagi untuk rahumah. Tapi makruh. Tapi nggak apa-apa. Sholat. Misal ada sholat dikasih. Bari najisin. Aumatah najisin. Sholat. Tapi menghadap ada najis. Misal di tembok depannya ada najis. Sang sholat nggak? Tembok terpisah. Beda dengan ternyata baju. Aumatah najis adalah benda yang ternyata. Wa sattu kadalika in qurbumin. Yaitu yu'adu muhaidhinnahu urfan. Sehingga, Sattu sobat. Langit-langit. Langit-langit. Kalau dekat tangan-langitnya. Terus najis. Kita sholat di bawahnya. Sah sholat. Kita cuma makruh. Dan kalau dalam selain sholat. Kita nggak wajib menghidari najis. Nggak wajib. Contoh ya. Kalau lagi nggak sholat. Apa namanya. Untuk najis haram nggak? Nggak, nggak haram. Nggak haram. Kalau ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan. Maka nggak masalah. Pengobatan. Pengobatan. Dia berdarah. Dulu lagi di ubat. Dia berdarah. Tapi dulu dia berdiri. Dia bersih. Tidak dulu. Tidak dulu. Tidak mau berdiri. Apa namanya. Itu hal kotor. Yang mencegah keabsahan sholat. Saat tidak ada ruksuh. Berarti kalau dia kotor. Tapi nggak menghalangi keabsahan sholat. Misal. Ingus. Ada di baju ingus. Tapi sholat sah nggak? Dengan anda ingus di baju. Sholat sah nggak? Sholat sah nggak? Ada ingus di baju. Sholat sah. Jadi bukan najis. Ayo kelamurah. Sehingga. Kalau itu. Dengan syarat. Kalau nggak ada ruksuh. Kalau ada ruksuh. Misal. Tapi nggak keringat. Nggak masalah. Seperti. Alishul Baul. Atau perempuan istihadah. Perempuan terus keluar dari. Itu ada ruksuh. Jadi sholat. Sholatnya sah. Malah ada najis. Keluar terus. Tapi ada ruksuhnya. Bahwa. Yang ini najis adalah. Karawsin wa baulin. Contohnya adalah. Memafai ses dan. Urim. Alhamdulillah. Walauka na min ta'irin. Kuasa makin wajarodin. Meskipun. Kotoran tersebut dari burung. Dari kotoran burung. Itu najis. Ikan. Kotoran ikan. Saya pernah tanya. Sekarang. Sekarang. Di akurum. Akurum. Lama-lama keruh. Saya pernah nanya ke adik saya. Adik saya. Dengar. Dengar tentang dunia ikannya. Nah itu maksudnya. Itu kotoran. Kotoran ikan. Kotoran. Ikan kan buang air juga kan. Buang air. Buang. Buang. Air kecil. Terus apa. Belum pernah nanya. Tapi. Logis. Manuh hidup. Seperti itu. Maka itu. Menagis kan. Makanya harus dibersihkan. Secara berkala air. Air apa? Air. Air. Akurum. Wajar deh. Belalang. Belalang kalau. Kita tahu ini kotoran belalang. Itu najis juga. Wa malam. Afsalausailah. Begitu juga. Kotoran. Hewan-hewan yang dimaafkan. Apa namanya. Kotoran. Hewan-hewan yang dimaafkan. Itu juga sebenarnya najis. Cuma dimaafkan. Cuma dimaafkan. Cuma apa? Cuma najis. Dimaafkan. Cuma itu najis. Jelasnya. Awamin makkulin. Lahmuhu alal asar. Itu juga. Apa yang lebih benar. Hewan yang. Lakinya hal dimakan. Ini memang madar syafi seperti itu. Biar dengan madar pelayan. Ada madar pelayan. Kalau hewan yang hal dimakan. Suci kotorannya. Enggak kalau madar syafi. Tetap kotorannya habis. Lanjutnya. Kalau istahari. Kalau istahari. Warruyani. Inna ima. Inna kamar. Ikinu Ahmad. Ita huma tohirani. Minal makhut. Tapi ada pendapat. Yang mengatakan. Hewannya. Hal yang dibakar. Kotorannya tidak enak. Orangnya suci. Itu siapa? Imam istahari. Imam arruyani. Dari madar syafi. Yang masuk imam kita. Dan juga. Kalau ada imam empat. Imam arruyani. Imam Ahmad. Alhamdulillah. Walau rahsats. Awqats. Bahimatun. Habban. Pa'inkana sulban. Yahitulaw zuri'a. Nabat. Kamu tanak jisun. Lu salu. Wa yukkanu. Kalaman maaf. Ada satu hewan ya. Tamping misalnya. Dia mau air besar. Kamu Allah. Atau dia muntah. Tapi dalam bentuk padat. Maka. Muntah atau kotoran biji. Biji. Ini kan. Hewan ada makan biji ya. Contohnya. Luwak tuh apa tuh. Tupai luwak kan. Dia makan biji. Biji kopi dimakan. Keluar-keluar biji juga kan. Baik luar dari belakang. Maupun muaman. Atau luar dari depan muntah. Paling kan rasulban. Kalau bijinya masih padat. Yaitu. Kalau ditanam. Dia masih bisa tumbuhkan. Maka ini biji suci. Cuma ternaji sih. Suci ternaji sih. Solusinya apa? Biar. Bisa dimanfaatkan bijinya. Ini suci. Ini kayak. Apa kayak emas. Emas ini. Emas ini najis. Tapi ternaji sih. Terlumuri najis. Ini usah luwak. Silahkan. Bersihkan. Dimakan ya. Ternaji sih. Mereka kalau. Kewara sudah bukan padat lagi. Sudah. Sudah cair. Ternaji sih. Walau. Walam yubayjinu hukmah. Wairil habbi. Saya perulaman saya tidak. Para fuka belum memperjelas hukum. Apa nih. Selain. Biji. Telur. Gimana nih. Kepada ini. Kalau telur ya. Terlalu. 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 Tapi kan. Misalnya. Kotoran. Di telur. Gak ada kotoran. Gak masalah. Kalau ada kotorannya di telur. Kotoran. Kering. Gak masalah. Tapi kalau kotorannya. Kering. dan kita mau celupan dia di air, dia mau seperti ini terselur. Atau masih rendah, kita dipakai airnya. Lalu airnya kacik wala. Walaupun keras ya. Ini pertanyaannya pernah. Jadi dia akan. Tapi kalau dia tak ada titik kulit dari ayang, ya dia benar-benar diselur. Dalam telur itu yang lain, sekarang kering. Kalau di luar kulit telur yang tersih tidak masalah. Tapi kalau ada kotoran misalnya contohnya. Tapi kita tidak masalah dengan kering. Misalkan-kering kita tidak dapat pindah ke dalam sana. Tapi kalau misalnya mau direbus, ada problem. Kalau misalnya mau direbus, ada air lagi. Karena kadang-kadang ada di sini, ada basah. Kita bisa berpindah ke air. Kita ke air di jual. Jelasin malam itu sendiri, jelasin. Kalau dia berubah kondisinya sebelum ditelan, dia berubah dikit, maka itu magis. Kalau tidak berubah, maka makanan ini sendiri. Kalau makanan itu sudah diproses kecenahan. Dia belum ancur, tapi sudah berubah dikit. Kalau filmnya juga aneh. . Imam An-Nawi dalam kitab Al-Majum, menukil dari Sif Nasr, katakan bahwa, kalau itu dari kotoran sapi, kotoran sapi, biasa Al-Habdi. Yang biasa apa? Ambiji itu tidak masalah. Maafkan. 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 Misalnya contoh. Sapi membajak. Oke. Lagi membajak. Sapi membajak. Maafkan. Kemudian, di sepanjang perjalanan ada beras. Ada padi. Kena kencingnya. Itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Nanti tinggal. Kalau dibersin bagus. Tapi kalau enggak, itu enggak dimaafkan. Karena darurat. Kenapa? Darurat. Oke. Maafkan. Oke. Ini udah kena kencing sampingan. Ini kencing kepungan. Itu mali-marin sama Al-Jawiyah. Jangan nyari-nyari. Itu udah. Dimaafkan. Aku enggak masalah. Jadi jangan dicari-cari. Jangan dicari perkara. Cuma Al-Jawiyah beberapa kali punya pendapat. Sekarang mengharapkan. Uduh. Kalau orang ragu. Udah tidak ada tempat. Kaling garam. Tambahkan. Banyak perkara yang kita. Bukan? Kita belum buka pertanyaannya. Belum buka pertanyaannya. Jadi. Bukan kan Magic Sky mlordah. Bukan dikatakan membuka warna seluruhnya tanpa keudahan. Bagaimana? feltin tertentu. Kalau pakai simpan nggak masalah. Itu memang Menopos. air jadi tidak teratur kenapa jarang antara air tetap terhitung minimal 12 hari 12 hari tidak teratur tetap 15 hari tetap itu istihan ketika dia dekat kurang 15 hari jaraknya antara 2 air itu bisa kabur jarak antara air itu 15 hari aura perempuan di depan wanita terkafir apa saja seperti laki-laki apa ada perbedaan sudah enggak kalau internet masyarakat itu enggak di sekolah orang-orang yang bilang tidak pakai al-hara kalau teman kita kita buka aura-la aura besar dia pokoknya seperti laki-laki dia seperti laki-laki walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ada yang mengatakan tapi teman-teman ada syafi ada yang mengatakan ada yang mengatakan berusaha kalau dilakukan selalu betul betul berusaha kalau dilakukan selalu selalu meskipun setelajan kalau sekarang saya tidak berat kalau mandi sholat berusaha berusaha sejak kapan mandi sholat ibl ketri sejak 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 kapan setelah malam setelah malam setelah malam tapi kalau jemat kan agak lama alasan kenapa mandi jemat harus setelah sebut karena kan mandi hari jemat hari dimuanya kapan berusaha hari itu sumbuk ala ista ini jemat Allah ala ista oke assalamualaikum selamat menikmati